Halo teman-teman salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya juan channel kali ini teman-teman saya akan menjawab komen teman kita dari Trend Center teman kita bertanya kok Bang gimana sih aku berenang dari dibak di atas di atas kedalaman tiga meter kok sakit teman-teman sakit ya Bang telinga saya gimana sih caranya gimana gampang makanya teman-teman jangan skip video saya ikuti terus ya jangan lupa pakai teman-teman yang belum subscribe subscribe sekarang karena sebagainya tidak berbayar teman-teman oke teman-teman saya akan memberikan jawabannya ya nah di atas kedalaman tiga meter itu tekanan air tekanan air kita tekanan kuping kita itu rasa sakit banget karena memang itu air seakan-akan masuk ya di telinga kita atau di mata maupun dihidung teman-teman caranya simpel ya saya cuma kasih cara simpel aja satu aja ya kok banget simpel banget jadi untuk cara lebih dari tiga meter itu kalau kita kalau kita itu keseimbangan kita aja maksudnya untuk cara pernafasan kita apakah kita mampu nggak lebih dari tiga meter ya kita untuk menyelam karena menyelam di kedalaman dengan menyelam di dengan cara rata itu berbeda teman-teman ya berbeda karena kenapa berbeda ya kedalaman itu tekanan kita ada juga di tekanan di dada itu tekanan paru-paru ada juga karena semakin kita menyelam semakin dalam itu tekanan paru-paru itu kita semakin sesak karena memang ada tekanan air juga ya itu teman-teman salah satu-teman nah yang cara simpel saya mau kasih tahu ke teman-teman itu cukup saja kita tiup pas di kedalaman kita pas menyelam di kedalaman itu pas kita tiup aja kita tiup segini caranya kalau secara tidak di hidung kita tidak disumbat gini aja pakai hidung ya teman-teman tuh pakai hidung nah kalau kita disumbat juga tim pakai hidung gitu caranya teman-teman jadi di tiup sakan-akan tapi jangan sampai jarak sampai itu keluar nah ntar anginnya dia keluar di ada lubang mata ada lubang mata itu tempat keluar air mata kita berlinang air mata berlinang ya nah itu teman-teman itu itu secara simpel aja jadi ntar dia mengurangi bukan bukan hilang secara langsung tapi dia mengurangi teman-teman ya nah itu caranya begitu secara dengan tadi dia tiup tapi dengan cara disubat di apa namanya ya di prop ya di prop begini nah gitu ntar anginnya keluar dari sini keluar dari lubang mata lubang ada ada buat keluar air mata kita itu ada nah dia keluar anginnya di dalam kedalaman tetapi dengan cara kita harus tahan nafas kalau lebih dari lebih dari lima meter itu kita harus tahan nafas teman-teman itu caranya ya ada banyak cara untuk berenang di bawah dasar laut saya punya karena saya belajar berenang dan saya pertama berenang mengenal air laut air tawar itu dari umur 7 tahun saya udah mahir berenang teman-teman ya karena saya memang dilahirkan di daerah pulau pulau seribu pulau itu teman-teman ada daerah untuk perkenalan saya untuk perkenalan saya nanti ya teman-teman ada di video lain simak terus ya videonya jangan lupa teman-teman oke bagi teman-teman yang baru mampir di video saya di video saya jangan lupa teman-teman like dan kalau ada saran silahkan komen oke teman-teman saya rasa hanya itu ya untuk tips kali ini ya teman-teman semoga bermanfaat bagi teman-teman kita ya yang berkomentar ya dan saya terserang saya bahagia teman-teman ya karena teman-teman ingin mau bertanya ke saya tentang gimana sih cara agar telinga kita tidak sakit teman-teman saya ada banyak ya jujur saya ada banyak trik dan tipsnya saya ada banyaknya jadi kalau teman-teman ingin terus bertanya ke saya ingin mau cari tahu gimana tips dan triknya tonton terus video saya teman-teman karena saya akan memberikan teman-teman yang terbaik saya akan memberikan trik dan tipsnya dan saya harap cukup ya untuk trik dan tips kali ini ya hanya satu objek simple itu teman-teman ya semoga trik dan tips ini bermanfaat masih ada banyak lagi teman-teman trik dan tips yang saya akan membagikan ke teman-teman untuk itu jangan lupa ikuti terus video saya teman-teman dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe karena tidak berbayar teman-teman oke sip terus berusaha tetap semangat enjoy